Saudara-saudara, jadi temanya membaca hari ini yaitu Ekrok Kitabaka, Kafa Binafsi Kalyauma Alaika Hasiba. Kita akan menghitung ke depan dasarnya ini. Kita akan membuat perkiraan ke depan dasarnya ini. Jadi Barna Mijut Tatwir program pembangunan ke depan itu dasarnya ini. Kemudian di dalam ini ada berbagai-bagai, tapi belum lengkap karena unsur-unsur yang disebut tadi belum semua masuk sini. Yang mestinya sudah bisa ditulis. Contoh namanya kesehatan seperti apa yang sudah kita lakukan. Itu belum tertulis di sini. Ya itu bukan kesehatan itu, itu menghadapi kasus kesehatan. Maksudnya itu, di sini belum tertulis. Bagaimana kita melindungi hidup selama ini berbasis apa namanya, muro'ah asihah, riayat usihah, pemeliharaan, bukan pengubatan kan? Sehingga terjadilah kehidupan yang seperti ini, itu nanti dilengkapi lagi. Nah ke depan itu, riayat usihah ini penting, maka fisiknya darah riayat, bukan mu'al aja, bukan pengubatan, di ayah itu wikoyah juga itu, bukan mu'al aja, bukan pengubatan. Tapi pemeliharaan, kesehatan, bukan pengubatan penyakit. Nah ke depan, 20 tahun, 28 tahun ke depan, visi-misi kesehatan itu seperti itu. Wikoyah atau riayah asihah. Tugas kita menyusun garis-garis besarnya. Bidang-bidang tadi itu garis besarnya apa? Contoh, kesehatan, garis besar apa? Pendidikan, garis besarnya apa yang akan kita lakukan? Kemudian hubungan luar negeri, garis besarnya apa? Kemudian, lingkungan hidup, garis besarnya apa? Pembangunan maritim, garis besarnya apa? Pembangunan pertanian, garis besarnya apa? Pembangunan sumber daya manusia, garis besarnya apa? Baru nanti sumber daya keuangan, garis besarnya apa? Contohnya seperti itu. Sesungguhnya kalau kita hari ini membaca kitab, artinya menyusun Bernami Juttatwir 28 tahun ke depan. Program pembangunan 28 tahun ke depan. Dengan fatroh-fatroh atau dengan periode-periode fatroh ula, fatroh saniya, fatroh salisa, fatroh robia. Yaitu periode satu, periode dua, periode tiga, periode empat. Nah, itu nanti dasarnya adalah garis besar yang dibuat tadi. Bapaknya pendidikan. Dengan baca kitab pendidikan hari ini, katakanlah kita punya output berapa. Terus kita bisa membaca output kita hari ini seperti apa. Kemudian, apa yang harus disempurnakan pendidikan itu? Sudah tepatkah? Atau sudah luruskah cita-cita awal? Cita-cita awal pendidikan kita itu sudah lurus atau belum? Sesuai atau belum? Andainya sesuai, sudah mencapai cita-cita atau belum? Nah, kalau ingin sesuai dan ingin mencapai cita-cita, kalau kita katakan itu belum, bagaimana? Nah, saudara-saudara, ini kita harus muhasabah benar-benar sampai kepada menguliti diri sendiri. Kalau kita bertahan pendidikan seperti sekarang, enggak lama kemudian enggak ada nilai. Enggak lama kemudian enggak ada nilai. Karena perkembangan zaman itu bukan hari. Detik terus berubah. Mengapa? Karena kita berjalan pendidikan ini ansih menjalankan kurikulum yang dibuat orang yang sering tidak bersamaan dengan kemauan cita-cita. Nah, ini seperti apa? Supaya kita tidak bertentangan dengan lembaga yang punya hak membuat itu, tapi cita-cita kita juga berjalan. Nah, ini juga nanti dijadikan bahasan yang detail, yang jauh. Sehingga kita bisa mengeluarkan garis besar pendidikan yang akan kita bangun ke depan, akan kita lanjutkan ke depan, ini. Bukan yusun kurikulum, yusun kurikulum itu gampang. Tapi menanamkan di sini apa yang mau kita capai ke depan ini. Sehingga semua kita satu arah dalam mengangkat cita-cita pendidikan. Kita bisa membaca kebangkitan-kebangkitan orang dan bangsa. Ya tentunya kalau terlalu jauh yang kita pandang, kita tidak bisa melihat. Yang dekat saja. Ya, entah itu Brunei yang dekat itu, entah itu Malaysia, entah itu Singapura, itu kan dekat itu. Di Asia ini, 15 yang terhitung besar, dalam arti kekayaan bangsanya, Indonesia tidak masuk. Nah, tetkala dihitung dan dicari pada tahun yang sama, tahun 1950-an, itu Indonesia sudah melecut ke atas. Tapi mengapa dalam 2000-an ini ambles? Semua mengatakan pendidikan. Entah di mana salahnya, nah ini harus kita tahu. Di mana salahnya pendidikan di Indonesia. Minimal nanti kita ini, unsur yang kecil ini. Nah, unsur yang kecil ini juga harus sanggup membaca. Apakah seperti ini kita teruskan? Atau kita sudah bisa merasakan hasilnya itu? Atuh. Katakan, kalau kurikulumnya, sudah lah, kita tidak mandiri. Betul-betul tidak mandiri. Ada sisi-sisi kemandirian ya, karena kita punya boarding school. Apakah ke depan kita juga seperti ini? Kita dalam 21 tahun sama sekali melupakan pendidikan life skill. Kemudian kedekatan untuk mencintai alma mater juga belum. Nah, ini bagaimana nanti? Output kita itu mampu mencintai alma mater dalam arti seluas-luasnya. Anggap saja, umpamanya, ini perode pertama dari pembangunan pendidikan. Dengan pengalaman 21 tahun seperti ini. Sudah banyak yang kita rasakan, seperti apa output kita. Kemudian ekonomi. Apakah cukup seperti hari ini, ekonomi yang kita bayangkan? Sebagai kesejahteraan itu. Maka kita sudah masuk kepada ekonomi kooperasi. Bagaimana mengembangkan kooperasi sebagai landasan bergerak dalam bidang ekonomi? Apakah kita mengikuti gaya pengaturan ekonomi yang berjalan di pemerintahan hari ini? Atau kita berani dengan menggunakan kooperasi ini menerobos perekonomian yang bisa menyejahterakan? Ternyata antara ekonomi yang bisa menyejahterakan itu ada unsur fanatisme. Fanatisme kita terhadap kooperasi belum. Belum ada. Saudara-saudara, bangsa-bangsa di luar yang maju-maju itu ada fanatismenya terhadap kegiatan ekonomi negerinya. Kalaulah tidak negerinya, ekonomi kelompok yang dia bangun. Ekonomi kelompok yang dia bangun. Mampukah kita menciptakan fanatisme ekonomi yang kita bungkus dengan kooperasi itu? Ini membangkitkan fanatisme kooperasi untuk mencapai kesejahteraan ekonomi ini perlu dibangun. ke depan. Itu sisi ekonomi. Saudara-saudara, patut syukur kita diberi kemampuan untuk membangun pendanaan. Itu patut kita syukuri. Pendanaan yang sudah kita lakukan, ini patut kita syukuri. Dan bagaimana ke depan menciptakan pendanaan daripada program pembangunan yang menurut kita cukup besar? Tidak tahu, hitungan orang tidak tahu. Tapi kita dengan kitab yang kita punya ini, ekrok kita baka cukup besar. Satu contoh, kita membangun maritim. Tentunya membangun maritim itu tidak fosnya ya, tidak angkatannya. Kalau angkatan laut kan, marine force. Kita tidak itu. Yang kita maksud, pembangunan maritim itu kita ikut berkipra bersama bangsa yang sudah bergerak. Warga bangsa yang sudah bergerak di bidang kelautan. Dan andainya belum ada yang bergerak, kita tidak usah tengok kanan-kiri, terus bergerak. Dan ini yang akan kita lakukan, kita tidak menghitung kekuatan sudah ada berapa, kemudian kita mengisi berapa, tidak begitu. Tapi kita sekuat tenaga, maka nanti coba di-dig up di dalam internet itu. Kekuatan laut Indonesia ini, hitungan jangan mineralnya ya, tapi ikannya katakan, karena kita baru masuk pertama ya ikannya dulu, bukan mineral lain. Ikannya itu di setiap zona, itu kan kita dibikin zona-zona itu. Ada kapal besar sekian, kapal kecil sekian, itu kemampuan katakan di zona kapal besar, itu kemampuan tangkap per kapal besar itu berapa. Dan di satu titik umpamanya yang kita punya itu di Arafura, itu kalau Arafura itu, yang zona yang kita diberi izin itu, itu punya kekuatan berapa? Berapa juta ton, kemudian itu kalau diisi kapal, perlu kapal berapa? Kemudian kita ngambil berapa persen, itu satu sisi. Melautan Hindia, tentunya yang dalam zona kita, itu kekuatan ikannya berapa, kemudian perlu armadanya seperti apa, yang besar, per armada berapa ton, atau berapa ribu ton per tahun, nah kita ngambil berapa. Maka nanti pembangunan daripada maritim atau kelautan itu, menzonakan laut yang ada di Indonesia, dan potensi yang ada, dan persiapan kita mempersiapkan perkapalannya seperti apa. Jangan dulu berpikir punya modal apa tidak, itu dulu, oh ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Nah kita bisa membaca, artinya kita perlu mempersiapkan ini, jumlahnya sekian, sekian, sekian. Sehingga kita nanti bisa menyiapkan untuk kapal, baik itu kayu maupun yang lain. Saudara-saudara nanti kita timbang, kalau kayu itu berapa lama menciptakan kapal yang berbobot 200 GT atau 300 GT. Kalau kayu berapa lama dan berapa biaya, kalau pesi berapa lama dan berapa biaya. Nah saudara-saudara ini nanti kita kaji seperti itu, dengan garis besar, setelah garis besar ada, setiap satu perode, satu fatrah, tujuh tahun itu kita bikin satu urayannya, detailnya. Nah kemudian menjadi kitab setelah satu perode, kita baca ulang, dikembangkan, terus jadi kitab lagi, dikembangkan lagi. Nah sehingga dari gelombang pertama ke gelombang kedua, nanti bisa dibuat neraca kebangkitannya. Gelombang itu orang Arab bilang mauj, tapi kalau dalam bahasa gelombang daripada pembangunan itu maujjah gitu. Maujjah al-ula, maujjah as-saniya gitu. Itu terdiri dari fathorot, fathorah ula, fathorah saniya, fathorah salisa, dan selanjutnya. Nah ini penting sekali. Kemudian lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu tidak saja berkaitan dengan tanaman, atau pohonan. Makna daripada lingkungan hidup itu, ya lingkungan yang berkehidupan, yang hidup. Jadi nanti kaitannya ya dengan segala sesuatu yang hidup. Sesuatu yang hidup itu bersumber daripada tempat yang menghidupkan. Nah tempat yang menghidupkan itu adalah tanah. Maka tema daripada lingkungan hidup itu sesungguhnya menata tanah, sumber kehidupan ini. Kenapa? Minha kholaknakum, wafihanu'idukum, waminhanu'krijukum, tarotan ukhron. Yang pertama kali benda yang hidup itu tanah. Nah tanah yang bagus itu seperti apa, sehingga bisa menata lingkungan hidup yang baik. Kehidupan semua itu ditata, ya bagaimana menciptakan lingkungan hidup yang sempurna. Kemudian pertanian. Kalau sudah bicara pertanian, itu ya bicara sumber pangan asas. Sumber pangan asas ternyata baik itu karbohidrat, protein, itu adanya di pertanian. Kita sudah membaca kitab ini bersyukur bahwa pertanian yang untuk memenuhi hajat hidup dari karbohidrat, itu sudah bisa kita tempuh. Dalam 21 tahun, itu separuh daripada 21 tahun kita sudah mandiri. Artinya dari tahun pertama sampai tahun ke-10 itu persiapan kemandirian. Dan dari 11 sampai 21 kita punya kemandirian. Sehingga mampu mendiversifikasikan pangan sampai kita bisa tukar kepada gandum dan sebagainya. Kalau kita tidak punya kemandirian pangan, kita tidak bisa menukar. Daripada beras kepada gandum. Karena apa? Ya karena kita tidak cukup beras. Kalau itu sudah cukup beras, bisa dikonversi ke gandum. Kemudian yang masih belum mandiri kita. Kedele belum mandiri. Barang yang gampang tapi belum mandiri. Mengapa? Karena mindset daripada petani yang kita bina, mindset beras. Mindset gaba. Diajak kepada gedele, tidak sulit. Nah bagaimana menata pertanian, menghidupkan, Atau menanam gedele itu. Apatah lagi? Wijen. 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 Saudara-saudara, Kedele, Wijen, dan kacang tanah ini Mesti harus dibangun dalam 28 tahun ke depan ini. Sehingga kita mandiri di situ. Setelah kita mandiri kedelai, Sudah barang pasti keperluan kita, hajat hidup kita, Baik kampus maupun warga kampus Atau warga koperasi, Itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau potensi lahan tanah sawah yang kita punya, Itu diintensifkan kedelai, Itu akan surplus. Surplus kedelai, Itu pasarnya besar di luar itu. Dan harga di atas padi. Kalau padi rata-rata Rp6.000, Kedelai rata-rata Rp7.500. Nah itu kalau dihitung nilai rupiahnya. Nah kemudian, Yang bagus lagi adalah Wijen. Wijen ini sangat mudah. Nah bagaimana nanti bagian pertanian, Itu menghimpun semua itu. Kemudian padi, Mungkin kita akan masuk kepada Sumber karbohidrat itu, Sekali waktu roti, Sekali waktu beras, Sekali waktu beras. Jadi beras itu pun ada dua. Ada beras yang bersumber dari basmati, Ada beras yang bersumber dari kosihikari, Kemudian ada roti gandum. Jadi setelah COVID ini nanti, Ke pelbagian sumber karbohidrat, Kita, Ini kan juga, Kita, Kita kembangkan. Nah, Maka ke depan, Bagian pertanian nanti, Berbincang tentang pertanian, Ini harus menjadi, Sumber beras yang berkualitas, Yang disukai dunia, Basmati dan kosihikari, Di lahan kita ini, Yang tidak banyak ini. Bagaimana, Mengajak P3T, Eh, P3KPI, Untuk bisa punya, Pikirannya itu diisi oleh, Beras berkualitas itu. Nah, Andainya pertani kita itu tidak bisa, Bagaimana, Kita mengadakan sendiri, Yang untuk mencukupi, Keperluan dalam kampus, Atau warga koperasi. Sebab apa, Saudara-saudara, Beras, Kalau itu yang namanya, Kosihikari, Itu, Makannya enak, Kalau itu basmati, Makannya juga enak. Seenak, Kalau kita makan roti. Jadi, Makanlah nanti, Sumber karbohidrat itu, Yang nilainya, Tinggi, Kualitasnya tinggi. Nah, Oleh sebab itu, Pembangunan pertanian, Sumber daya, Apa namanya, Karbohidrat ini, Bagaimana caranya, Supaya, Tiga beras, Dua beras ini, Bisa diproduksi masal, Kemudian, Kacang, Dan kedele, Dan juga wijen, Bisa diproduksi masal. Ini untuk, Masuk ke dalam, Nilai ekonomi yang tinggi. Katakan itu, Perekonomian, Pertanian, Yang, Masuk kepada, Tanaman, Tanaman. Sedara-sedara, Tanaman buah, Juga seperti itu, Ternyata, Kita belum berhasil, Mengembangkan, Di lingkungan kita ini, Duren belum, Belum berhasil. Tapi, Sepertinya, Kalau ditinggok, Perkembangannya, Dan pertumbuhannya, Itu, Alpukat, Akan berhasil. Nenas, Juga belum, Terlalu, Bisa diandalkan. Maka kita, Merujuk kepada, Tanaman, Alpukat, Kemudian, Petai, Petai, Tanaman petai, Itu disini cocok. Kemudian, Tanaman, Apa namanya, Jengkol, Juga hidup, Bagus. Coba itu, Kita kembangkan nanti, Bagian pertanian. Kemudian, Telah kita mencoba, Kelapa, Ternyata, Kelapa, Di kita ini, Satu, Gagal, Penyakitnya sama, Seribu, Juga sama, Penyakitnya. Tapi, Belum kita simpulkan, Disini, Gak cocok, Untuk kelapa. Saya, Pernah, Diskusi dengan, Orang, Pantai Selatan, Apa, Obat, Daripada, Wangwum, Yang selalu, Mengganggu, Apa namanya, Tanaman, Kelapa. Oh, Bapak, Terlalu, Serikit, Nanemnya. Kalau, Nanem seribu, Gak, Apa, Wangwum, Kualahan. Kita nanam seribu, Juga diganggu seribu. Seribu-seribunya diganggu. Walaupun, Belum mati semua. Tapi, Belum bisa disimpulkan, Bahwa, Kelapa tidak cocok. Karena, Ada yang hidup juga. Bagaimana, Menghadapi yang seperti, Begini. Kalau, Dengan, Tanaman, Apa namanya, Buah Alpukat tadi bagus, Nah itu Alpukat, Prospektifnya bagus. Nah itu, Prospektnya bagus. Sambil, Kita coba terus, Duren seperti apa. Nah ini, Harus berani dulu. Berani. Memang berani ini, Menelan modal juga. Tapi, Gak apa-apa. Yang penting, Nanti di ujungnya, Berhasil. Nah, Saudara-saudara, Setelah kita mencoba, Pertanian seperti itu, Kalau andainya, Belum berhasil, Bagian pertanian itu nanti, Bisa mempercepat, Kembali kemana. Kembali ke apa. Nah cepat, Ngambil sikapnya seperti itu, Itu juga berpikir, Gaya pertanian modern. Atau gaya, Gaya pertani modern. Satu contoh, Kita menanam, Pisang, Di satu tempat, Di jalan jamas sana itu. Kok gak bagus, Sedangkan yang lain bagus. Kita tidak teruskan pisang itu, Kita rombak dulu, Kepadi. Atau yang tidak bagus itu, Juga sudah menghasilkan. Padi bagus. Ini nanti, Dijadikan bahan dasar, Untuk, Padi yang, Kualitas-kualitas bagus tadi. Jadi, Untuk tahap pertama, Kualitas bagus, Kita tangani sendiri. Artinya, Basmatika itu, Kemudian, Kosihikarika itu, Kita tanami sendiri. Karena untuk tanah, Makanan selingan. Saudara-saudara, Alhamdulillah, Setelah kita duduk bersama, Membaca buku yang kita, Cetak sendiri, Selama 21 tahun, Dan cara membacanya, Seperti tadi, Baca satu-satu, Sampai nanti malam, Mungkin gak selesai. Cara membacanya, Seperti tadi. Dasarnya, Al-Israq, Ayat 14. Kita berharap, Tekuni semua ini, Karena akan, Menentukan, Kedepan. Mudah-mudahan, Dengan itu, Apa yang kita gariskan, Bagi garis-garis besar, Program 28 tahun ini, Bisa menjadi panduan, Kedepan. Dan, Dari fatroh ke fatroh, Kita akan, Apa namanya, Detailkan. Didetailkan, Di-Iqroblah. Semoga, 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 Dilancarkan oleh Allah. Assalamualaikum, Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Serima kasih. Terima kasih.